kemudian ketika kita tahiyat tangan kita itu ada dua keadaan keadaan yang pertama digenggam begini, digenggam mbak keadaan yang kedua dijadikan 53 ini 3 ini 5 kan kalau bahasa Arab 5 itu bentuknya gini kan ini 3 dijadikan 53 begini jadi ada dua keadaan yang pertama apa? digenggam yang kedua apa? dijadikan 53 iya kemudian apakah digerakan ikhtilaf para ulama apakah digerakan atau tidak nih sebagian ulama dan nih banyak pendapat ulama yang mengatakan tidak disunahkan, digerakan sebagian mengatakan digerakan yang mengatakan menggerakan ikhtilaf lagi digerakannya cukup pas berdoa saja sebagian mengatakan tidak digerakan harus dari awal baik pak saya akan sebutkan dulu hadisnya dan inilah yang menjadi sebab perselesaian para ulama itu hadis Rasulullah SAW beliau menggerakkan tangannya berdoa dengannya hadis ini diiktilafkan oleh para ulama apakah syad atau tidak kenapa? karena masalahnya pak ya bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Zaida bin Kudamah Zaida bin Kudamah sendirian dia sendiri yang menyebutkan adanya gerakan itu dan diselisih oleh 12 perawi yang lebih sikoh dari Zaida bin Kudamah semua meriwayatkan hanya sebatas dengan 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 lafad isyarat bukan lafad apa? menggerak gerakan namun wallahu'alam ya dalam hal ini saya contoh kepada pendapat sahih kenapa? pertama Zaida bin Kudamah ini seorang yang sikoh mutkin disifati oleh Ibn Hajar beliau sikotun mutkin yang kedua Zaida bin Kudamah menyebutkan sebuah kisah disitu yang menunjukkan bahwa beliau memang betul-betul hafal bahwa para sahabat di saat musim dingin terlihat cubahnya bergerak-gerak ketika beliau menyebutkan kisah itu menunjukkan beliau betul-betul hafal yang ketiga bahwa menggerakan itu tidak bertabrakan dengan berisyarat karena setiap yang menggerakan pasti ber berisyarat makanya saya lebih contoh kepada pendapat yang mensuhikan adanya apa? menggerak-gerakan itu ya dalam hal ini saya memihak Syekh Albani rahimahullah ada pun Syekh Mukbil dan murid-muridnya mengatakan daif sehingga itu syad sehingga tidak bisa jadikan hujah saya lebih contoh dalam hal ini kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah nah tetapi menggerakannya ini kapan? Syekh Bin Bas berkata digerakkan di saat berdoa saja karena lafadnya beliau menggerak-gerakan sambil berdoa dengannya berarti kata Syekh Bin Bas gerakannya pas kita berdoa saja Syekh Albani rahimahullah mengatakan tidak dari awal kenapa? karena kata-kata berdoa itu kan ada dua macam ada doa ibadah dan doa minta sedangkan tahiyat itu termasuk doa ibadah yang kedua lafadnya bentuknya fi'il mudari fi'il mudari itu memunjukkan kepada istimror terus menerus maka dari itu yang roji kita gerakan dari awal sampai akhir tapi ingat akhir ini hukumnya sunnah saja sebagian ulama berpendapat berisyarat itu dimulai di ucapan ashadu an la ilaha illallah namun itu pendapat yang lemah yang suhih dimulai isyarat itu dari awal berdasarkan keuman hadis adalah Rasulullah apabila duduk untuk tahiyat beliau berisyarat apa beliau duduk dari semenjak beliau duduk untuk tahiyat beliau apa berisyarat iya allahu alam tapi ingat pak menggerak-gerakannya itu bukan begini pak yang dijelaskan oleh syekh abu ishaq al-khwaini yang beliau langsung mendapatkan penjelasan dari syekh al-bani kata syekh abu ishaq aku pernah salat di samping syekh al-bani maka aku menggerakan begini maka beliau setelah salat menggur itu namanya bukan menggerak-gerakan tapi itu namanya ke atas ke bawah jadi gimana syekh yang benar yang benar begini sedikit saja digerak-gerakan dengan cepat diulang-ulang begitu dan saya melihat ini yang benar kenapa pertama bukankah Rasulullah ketika salat dan tahiyat matanya tidak lepas dari ujung jari sekarang kalau antum begini-begini gimana melihatnya pak tapi kalau sedikit saja masih kelihatan kan makanya yang roji seperti itu yang menggerakan itu sedikit saja begini bukan begini pak ada lagi saya melihat begini pak ada lagi yang saya melihat begini pak kanan-kiri yang jelas pak yang benar ya begini karena kebiasaan orang kalau menggerakan tidak mungkin begini pak ini dular kebiasaan namanya pasti begini ya